Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue Billy Christian. Kembali lagi bersama dengan Horror Talk. Horror Talk adalah sebuah program baru dari YouTube channel Billy Christian, yaitu di mana kalian bisa men-share pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita horror, artistis yang menyeramkan. Dan kalian gak harus indigo untuk berada di sini. Caranya gimana? Kalian tinggal kirim DM aja ke Instagram gue di Billy Christian Film. Kemudian kalian ceritain cerita kalian, nanti gue akan pilih cerita yang menarik. Kalau seandainya menarik, gue akan mengundang kalian untuk wawancara di acara Horror Talk. Oke, hari ini gue gak sendirian tentunya. Bersama dengan kokos gue ada Nia Bun Bun dan juga ada bintang kamu namanya Demi Andita Ma. Kita lihat penampakan mereka ya. Taraaa, oke. Halo semuanya. Di sini, di sini, di sebelah kanan gue ada Nia Bun Bun. Dia adalah seorang ibu rumah tangga, tapi agak spesial. Agak spesial. Nanti dia akan ngebantu gue untuk melihat kejadian-kejadian yang dialami oleh bintang tamu dari segi supernatural, spiritual, dan sebagainya. Oke Bun? Yap. Nah, kemudian di bawah gue ini ada Akang, eh, Mas, atau apa ya, Koko. Ada Deni Anditama yang juga sudah mengirimkan cerita tiap DM ke gue. Halo Deni. Halo semuanya, salam kenal. Oke, kalau begitu kita langsung mulai aja Deni untuk bercerita. Berikutnya ini juga pernah apa ya, mau pindah kosan nih malam-malam. Jadi pas itu udah pengen pindah kosan, terus terus dapet info dari adikku, punya temen, ada kosan di tempat temennya itu yang kosong gitu. Malam-malam tuh tiba-tiba gitu lah, pokoknya kayak dadakan beres-beres pindah, emang pindahnya malam-malam, terus mungkin juga kayak, bukan gak sopan ya, maksudnya biasanya gak ada gimana-gimana, buka kamar, langsung masukin barang-barang gitu, orang udah malam gitu kan, langsung gak lihat-lihat dulu, gak survei, gak setempat apaan, langsung masuk, barang-barang masuk, udah. Terus tidur lah di situ, cuman gak bisa tidur gitu, adikku tidur di kamar temennya. Karena aku tuh gak bisa tidur sama sekali, gelebak sana, gelebak sini, aku gak tenang, gak bisa tidur, gatel, semua sebadan gatel. Gak bisa tidur gatel, terus posisinya kebetulan pintu kamar mandi itu sejajar kasur gitu. Jadi mata itu tuh pasti ngeliat ke sana gitu. Mata ngeliat ke pintu kamar mandi kan belum ada apa-apa, belum diberes-beresin barang-barangnya. Lampu juga pas itu mati gitu, jadi baru-baru dipasang lampu hari itu. Terus pas gak bisa tidur, mata kok ke kamar mandi, terus ke kamar mandi, terus tiba-tiba ada yang ciluk, mbak. Itu yang tiba-tiba nanya, nyeet gitu. Halo, siapa ya? Tapi kan ada, beneran gak sih gitu kan? Gak yakin gitu. Iya bukan, iya bukan, tapi bodo amat gitu. Tapi lagi gitu, nyeet gitu. Aduh, langsung ngacir lah aku ke kamar sebelah gitu. Apaan gitu ya, gak bisa tidur. Tapi akhirnya gimana lagi, mau tidur di mana? Udah tidur di situ, sampai pagi tidur. Udah gitu pagi-paginya, bilang lah ke adikku, gini-gini semalam diganggu, gak bisa tidur. Udah lah, pindah aja yuk. Terus ngomong lah, balik lagi ibu kosnya gitu. Penjaga kos, ibu-ibu penjaga kosnya itu. Ibu, saya mau pindah aja lah, mau keluar gitu. Loh gimana? Baru juga semalam. Iya gak bisa tidur, gini-gini semalam digangguin. Terus pas lagi ngomong gitu, masuk lah. Itu kan ibunya kayak buka warung makan, banyak orang di situ sih. Masuk di situ, gerem-gerem. Udah ini anak, ada bahasa Sundanya, ini anak gak akan kuat di sini. Ini anak gak akan kuat di sini. Apalagi ini malam Jumat nanti. Saya, udah jangan di sini gitu. Jangan di sini, pindah aja. Jangan di sini. Terus udah ngomong gitu, terus nasihatin ibu kosnya. Itu dibersihin, kamar mandi pada kotor. Gak pernah disolatin juga. Nyamahin gitu sosok ini itulah. Aku gak tau siapa. Mungkin marah-marah gitu ke ibu kosnya. Udah keluar, yaudah ini aku bisa boleh pindah keluar. Kalau gak kan pasti aneh. Masa udah masuk, baru-baru masuk udah pindah keluar kan aneh. Terus akhirnya disolatin. Terus ibu kosnya juga sampe bingung gitu, pucet. Karena kebetulan lokasinya memang di deket hutan gitu, daerah Bandung, deket kebun binatang. Yang memang agak-agak gimana gitu lah daerah situ. Memang kosannya juga telap, seti, deket sungai. Ini aktivitasnya banyak banget memang. Ada binatang-binatang lah. Kerah-kerah kayak gitu. Akhirnya jadi gak kos di situ? Enggak, balik lagi ke kuasa lama. Oh, i see. Terus kan dibacain, ada yang bacain ayat-ayat apalah, ya atau ayat kursi atau apa di sholat. Ada yang sholat juga kayak. Terus aku mundur gitu ke tembok sampe mundur. Panas gitu, kayak mundur ke tembok gitu. Lahirnya ya udah, pindah. Kerja di situ lagi. Pindah gitu. Yaudah di kuasa lama, balik ke kuasa lama. Tapi kayak masih ngikutin aja kayak gitu. Berarti yang ngerasukin kamu itu penghuni. Yang paling kuat yang di situ deh, yang di kawasan itu yang paling kuatnya. Maksudnya sampe bisa masuk berbicara. Ya ngapain gitu sampe, gak akan kuat dong, gak usah di sini gitu. Maksudnya kan emang gak tau sebelumnya. Maksudnya aku gak pernah lihat dulu tempatnya gimana. Terus sampe tau-tau kayak gitu, karena pindahnya malam-malam juga gitu. Terus, nah dapet info dari temen adikku itu bahwa sebelumnya, penghuni kamar sebelum itu, sebelum aku masuk, itu suami istri. Dia punya bayi, terus bayinya tuh suka sering nangis lah, tiap sore tuh suka nangis gitu. Terus setiap hari bakar dupa maharaja gitu. Baunya tuh sampai ke kamar sebelah gitu. Nah terus gak tau kenapa, mereka pindah mungkin baru kamar itu kosong. Akhirnya aku ngutusin pindah situ. Tapi malah kayak gitu. Tapi malah jadi kayak gitu. Agak serem sih maksudnya. Wow gitu, banyak binatang-binatang banget gitu. Tapi waktu pertama kali kamu nyampe disana, maksudnya kamu sebelumnya survei dulu atau langsung dateng aja, kamu udah ngerasain. Temen adikku udah disitu, maksudnya gak tau info-nya dari temen adik gitu. Karena terus ini aja, kosong nih sebelah. Terus tempatnya enak, bebas, teman-teman di dalam gitu. Terus komosi lah gitu. Terus yaudah pindah aja. Yaudah pindah malam-malam kayak gitu. Yang pasti lukba itu sih perempuan. Cuma ya gimana lagi masa mau tidur di luar, yaudah tidur di dalam, tapi ya tutupin pakai guling lah, apalah. Gak mau lihat gitu. Tapi disitu kamu gak ada usaha untuk komunikasi gitu. Misalnya ke yang cilukba tadi gitu. Atau gimana gitu. Jadi lebih... Komunikasi kayak mereka nyuruh aku pergi gitu, jangan di sini gitu. Udah anak ini jangan di sini gitu. Pas ketika ada yang sholat juga, mundur. Ini sosoknya sampai aku kena tembok gitu. Buk gitu. Kayak cepet. Kayak sholat kayak kedorong ke tembok. Panas gitu. Terus mundur gitu. Ya mungkin itu agak negatif sih. Ini sosok itu. Tapi intinya gak tahu kenapa ya. Aku gak boleh disitu juga aneh gitu. Maksudnya kan aku juga gak ganggu mereka sebenarnya. Cuma gak tahu kenapa. Teriak-teriak juga gitu. Oke, Bun-Bun. Ini cerita yang kedua gimana nih, Bun? Kalau Denny itu gampang kemasukan gitu, sebenarnya dia itu ada gak sih yang punya Pokemon gak tuh dia tuh sebenarnya? Kayaknya kok lalu lintasnya gampang banget masuk-masuk gitu. Atau gimana tuh, Bun? Iya. Memang ada sih orang yang badannya bisa dipakai buat mediumisasi sih, Kak. Jadi kalau badannya cocok itu biasanya lebih gampang buat mediumisasi. Kalau badannya gak cocok mau digimanain juga gak bakal terjadi gitu. Nah, Kak Denny ini tipikal badan yang cocok bisa dimasukin. Jadi lebih gampang. Terus udah gitu. Mungkin pas pada saat pindahan, Kakak lupa mungkin ya mengucapkan salam. Kan kita kan kalau... Kan biasanya kayak kan aku Katolik sih. Cuma harusnya kan Assalamualaikum atau apa. Pas buka pintu gitu ya. Ya ada pasti gitu. Salam, Pak. Pak anak kan bawain dus, bawain. Ya banyak dus-dus baju, dus apa gitu. Karena udah capek, ngangkutin. Buka pintu, bro. Buka pintu, bro. Buka pintu, bro. Biar cepat selesai. Karena udah malam. Jam berapa ya, seteluan gitu. Jadi memang kayak mikir juga, ya salah ya aku tadi kayak gak kerasokan kali. Tadi gak ngasalam dulu atau apa gitu. Udah-udah malam. Main bakruk-bakruk rumah siapa, kata itu. Ya mungkin kayak gitu. Ya mungkin jadi karena... Satu gak ngucapin salam. Kedua kan maksudnya bawa-bawa kardus segala macem, terus tiba-tiba langsung kayak merasa kayak berak-beruk-berak-beruk kayak gitu kan ya. Jadi mereka juga kayak kaget. Sebenernya mereka tuh shock. Gitu. Ini ada apa nih gitu. Ada apa nih orang. Iya. Ada apa nih. Kenapa tiba-tiba gitu. Tanpa ada peringatan sebelumnya, tiba-tiba langsung masukin barang apa segala macem. Sebenernya mereka shock. Nah udah gitu kan Kak Denny kan. Maksudnya ya sensitif poka dan bisa lihat juga ya. Makanya kan kenapa yang satu tuh nongol. Nongol itu pengen tahu aja sih Kak. Ini orang kenapa ya gitu. Ini orang ada masalah apa ya. Kok tiba-tiba langsung datang-datang begini gitu. Jadi kayak gini aja kita misalnya di rumah. Terus tiba-tiba teman kita datang, gak pakai permisi, gak pakai apa. Tiba-tiba langsung kayak ngebanting-banting barang. Kan kita juga kayak ngerasa ini orang kenapa ya. Ya kayak gitu. Sebenernya sama aja sih Kak. Gitu doang. Apa ngelihatin doang. Gak ngomong, gak gerak, gak nyamberin. Enggak cuma nongol lagi, nongol lagi. Iya. Jadi dia tuh kepo nih. Orang kenapa? Ada masalah apa ya gitu. Kok kayaknya banting-banting barang gitu. Terus yang pas lagi dapetin informasi kalau disitu tuh kurang disolatin itu posisinya berarti Kak Denny lagi kemasukan. Ya lagi kemasukan. Setelah ngomong anak ini jangan di sini. Udah suruh pergi aja jangan di sini. Gak kan kuat dia. Apalagi ini malam Jumat, nanti malam gitu. Udah selesai ngomong. Marah-marahin sih itu penjaga kosnya. Itu dibersihin, jangan kotor kayak gitu. Saya gak suka gitu intinya. Terus disolatin juga. Maksudnya jarang ada yang sholat disitulah intinya. Di kos-kosan itu. Memang anak-anaknya hedon-hedon lah. Gak ada yang sholat. Jadi selesai disolatin. Semua pada benggong lah. Itu ada yang makan, ada yang. Kan lagi dia lagi goreng apa gitu. Juga warung makan. Semua dia mending sejenak itu siapa. Ini marah-marah. Yaudah. Berarti posisi kosannya deket sungai ya Kak? Iya. Deket sungai. Bahkan siliwangi sih. Oh iya, deket sungai. Yang namanya sungai ya pastilah ya. Tempat lembab. Sungai, hutan, kembali binatang. Iya, kalau sungai kan tempatnya lembab. Jadi wajar sih kalau kayak rumah deket sungai, bangunan deket sungai itu lebih aktivitas spiritualnya itu makhluk-makhluknya memang lebih berasa daripada yang jauh dari sebantaran sungai. Nah, udah gitu kebetulan yang penghuni sebelum kakak yang punya anak bayi, mereka sempat pasang dupa kan? Nah, itu sebenarnya dupanya buat netralisir. Karena mereka juga berasa kalau anaknya ini nangis bukan hal yang normal. Ini kayaknya udah nggak wajar. Jadi mereka bakarin dupa buat netralisir. Memang sih banyak ya. Di tempat itu banyak banget sosoknya berbagai macam. Nah, yang parahnya apa yang ada di Kak Denny sama apa yang ada di tempat itu, mereka clash, nggak bisa akur. Makanya kenapa jadi begitu? Jadi sebenarnya mereka nggak nyaman kalau Kak Denny sampai tinggal di situ. Makanya kenapa keluarnya jadinya nggak bisa tinggal di situ. Tapi Denny sendiri, pernah ngeliat nggak sosok penjaga dirimu sendiri itu pernah liat nggak? Nggak tahu, pengen-pengen. Tapi gimana caranya? Ada cerita lagi bahwa kadang kan ada yang bilang meditasi lah, coba meditasi. Nanti kamu bisa mungkin dalam titik apa bisa menemukan, bisa lihat. Atau apa. Dan anehnya gini, setiap aku dulu-dulu nih ya, setiap mau coba meditasi atau berdoa aja contohnya, setiap mata itu udah merem. Ini kan mata merem, ada sinar nih, masih kelihatan terang kan ya. Tapi nanti rasanya tuh di punggung itu ada yang jalan. Aku pikir adikku gitu loh, adikku mau ngapain, mau gangguin nih. Tapi semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat ke punggung, terus tiba-tiba nutup gitu. Jadi mata gelap-gelap, kulitnya banget, ada lampu, cahaya lampu kok gelap gitu kataku. Terus nutup itu antara jubah atau sayap. Jadi langsung gitu, langsung aku pasti langsung melek. Jadi boro-boro mau meditasi, baru mulai-merem udah gak berani ketika gelap, nanti kalau aku gak buka mata, gue dibawa kemana gimana? Gak balik lagi. Nah itu, tapi itu juga belum ada jawabannya sampai sekarang. Apakah mahluk itu siapa? Ngapain nutup mata? Orang lagi berdoa kok ditutup? Orang mau meditasi ditutup? Aneh loh. Kadang juga pas kayak doa nih di Gua Maria gitu ya. Gua Maria doa. Duduk sendiri, posisi gak ada orang sama sekali duduk sendiri. Jadi di depan doa. Ada doa, rasanya di belakang tuh kita kayak kerasa ada pengunjung lain nih, mau ikut doa gitu datang. Tapi pas nengok, gak ada siapa-siapa. Tapi kerasa itu ada yang duduk sila sama kayak aku, posisinya sama duduk di belakang. Kerasa lah. Kita bisa ngerasain lah kalau lagi di tempat sepit tuh ada orang datang tuh kan kerasa ya. Terus pas nengok, kosong. Ya sudah lah gitu. Cuma siapa sih gitu suka gitu lah. Terus kadang juga kalau malam-malam nih di rumah, misalnya pas lagi bersih cuci piring lah gitu ya, dia udah cuci piring, rasanya tuh di belakang, dia kayak ada yang nungguin aja di belakang gitu. Ini pas nengok, kirain adikku bukan. Terus nanti kayak cepet banget gitu. Gerakannya tuh cepet banget. Nanti aku baca-baca doa aja gitu, baru agak tenang. Gak tau sih, pokoknya itu tentang rumah juga, nanti ada ceritanya gitu. Pokoknya tentang rumah, karena sebelah rumah juga rumah kosong, udah lama. Terus nengok, rumah ini juga apa sih? Emang mau dijual, tapi belum laku-laku gitu sampai sekarang. Susah lakunya gitu. Gak tau kenapa, pokoknya semua acara juga udah dicoba, tapi masih, gak tau ada yang bilang ditutup lah, ada yang bilang, kenapa lah? Sampai udah nanya ke orang juga, nanya ke orang, misalnya ada orang, waktu itu ada orang gereja nih, pakai katolikan orang gereja, datang. Terus pas dia datang, malah, yang masuknya kayaknya negatif, aku bisa ngerasain sih, kayaknya ini susah-susahnya negatif, karena dia kan bawa-bawa Bible gitu ya, doa-doa pakai Bible. Terus jadi, masuknya susah-susahnya negatif gitu, karena datang tuh marah mereka kayak, lu mau ngapain ke sini gitu. Terus pulang aja. Jadi aku bisa kayak ngerasain, si sosok ini rasakan, aku rasain gitu loh, rasanya tuh kayak ketawa, malah kayak gitu doang, udah segitu doang. Sampai dilempar-lemparin garam gitu aku kan, sama si, dia bukan pendeta sih, orang-orang gereja aja, dilempar-lemparin garam. Tapi aku cuma ketawa gitu ya, udah segitu doang. Udah pulang aja sana, gitu. Malah kayak gitu. lucu banget lah pokoknya. Sampai, ngantri memang masuk sosok-sosoknya tuh ngantri gitu. Tapi, si orang gereja ini sampai, yaudah ya dia pulang, dia yang menyerah sendiri gitu loh. Bis bingung mau diapain gitu. Udah, tuh satu ketika lagi, ada, lagi ini ketemu orang nih, katanya dia itu bisa gitu. Yaudah boleh, kapan mau ke rumah gitu. Pasti tanya, oh yaudah nanti, hari apa, janjian gitu kan. Udah gitu. Siang-siang datang nih ke rumah. Siang jam 2an. Siang jam 2an. Terus, tapi masih suara berisik kan. Rumahku di perempatan jalan lah ya. Terus ada juga, apa ya, ngamen kentongan itulah. Risik banget gitu. Waktu itu aku bilang, nanti ya nunggu itunya berhenti. Aku bilang, nunggu sih kentongannya berhenti. Terus, pasti kitar jam 3an lah. Itu bubar, semua bubar, sepi udah. Tiba-tiba dari ruang makan itu, kayak ada yang jalan. Pakai ekor mata sih ya, kak. Kayak ada yang jalan keluar. Bajunya itu kayak pakai gamis. Tangannya panjang, putih. Atasnya pakai ikat kepala, tapi nggak tahu itu udeng, atau sorban, atau apa, nggak jelas. Mukanya pasti nggak pernah jelas kalau aku. Terus kakinya pasti nggak kelihatan. Nambang. Terus bilang, monggo, kalau mau ngobrol, di dalam. Gitu, sopan sih gini tangannya, kalau mau ngobrol di dalam. Masuk lah. Akhirnya si Bapak itu masuk ke kamar belakang lah. Ngobrol di belakang. Kenapa sih ngobrol? Itu kan duduk lagi. Duduk, masuk. Mediasi lah. Ditanya kan. Masuk sosok nih. siapa gitu kan. Ya saya yang jaga di sini gitu. Umur saya sudah 3.000 tahun lebih lah. Aku juga, mas masuk juga, wow, 3.000 tahun gitu. 3.000 tahun lebih. Keturunan saya sudah 360 sekian. Banyak banget gitu. Terus, kan akhirnya nanya-nanya tentang rumah nih, nanya-nanya tentang rumah gimana. Ya memang ada yang melakukan sesuatu lah gitu. Jadi, usah laku gitu. Terus harus diapain. Ya saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Pokoknya, sempat kayak minta nyawa gitu lah. Intinya sampai ada yang, ada kayak tanya kayak minta nyawa gitu. Agak serem sih. Minta nyawa, baru bisa laku atau gimana gitu. Terus, udah gitu. Cuma sosok ini baik, sosok ini positif gitu. Dia sudah berusaha menjaga kami setiap hari sampai capek. Saya sudah berusaha semampu saya. Cuma saya kan sudah tidak punya raga. Saya sudah nggak ada raganya. Jadi, yang bisa melakukan ya kalian yang masih punya raga. Terus, kami kan sudah berusaha semampu kami menjaga kalian gitu. Kami nggak bisa berbuat banyak gitu. Terus, yang lucunya di situ malah sebelum selesai ngomong sama si bapak-bapak ini gitu, aku dalam hati udah bilang, bentar lagi, kamu pasti mau minta sesuatu dari aku. Gitu di hati tuh, oh lu mesti mau minta sesuatu. Terus, dah diem aja. Terus, akhirnya kan ngobrol, udah gitu. Terus, pas udah selesai si ini sosoknya ngomong, si bapaknya itu bilang, saya boleh minta anaknya yang kembar. Anaknya kembar gitu. Kau dari mana? Padahal aku udah sembunyiin jauh di dalam gua. Kamu tau dari mana? Ya, saya tau lah. Saya mau minta, buat apa? Ya udah, nanti kalau mau minta ngomong sendiri sama ibunya. Nanti aku panggilin ibunya, kamu ngomong sendiri. Udah lah, ini keluar dulu kan, keluar. Terus, aku minum dulu apa. Terus, disitu kan juga mikir loh, aku kan mau nanya sama dia tentang rumah ini. Maksudnya, harusnya dia memberikan solusi. Kenapa ini malah minta? Minta sama. Mila minta, minta gitu kan. Aneh. Terus, masuklah si sosok ibu ini. Besar banget. Jadi, dia, setengah ular ya, bawahnya ular. Gede banget. Kalau ibunya itu, selendangnya merah. Kalau anaknya itu kembar, selendangnya kuning sama pink. Nah itu, terus datang lah ibu itu, terus si bapak-bapak ini bilang, ya saya minta anaknya, buat apa ya. Kan di rumah sudah banyak, katanya gitu. Ya, buang apa-apa, pengen punya yang ini, katanya gitu. Apa nanti di rumah gak berantem sama yang di rumah? Ya, insya Allah enggak, katanya gitu. Ya udah, pokoknya kalau sampai dia gak betah, dia diapapain di rumah kamu, aku langsung tarik paksa gitu. Aku langsung tarik paksa gitu. Ya udah, ya udah, dikasihin lah itu. Jadi, endingnya, pertanyaan tentang rumahku gak dijawab. Malah dia, malah minta sosok itu sama ya, yang sosok penjaga rumah inilah. Kayaknya aku gak tahu si ya siapa ya. Yang 3000 ini siapa gitu, aku juga gak tahu. Soalnya agak aneh gitu, maksudnya. Gak pernah lihat dia juga gitu. Gak pernah lihat sosok ini juga, tiba-tiba pas orang itu datang, eh, sosok ini masuk gitu. Sosok ini masuk. Nah, kalau kata cerita mamah, dulu, zaman dulu mamah kecil, di depan rumah itu ada pohon besar, itu pohon nangka. Nah, di situ, dulu, suka ada orang yang nanam kepala kerbau. Terus, pas mau ditebang buat pelebaran jalan, dijadiin jalan raya, itu udah dipindahin semua, katanya, ada pusaka-pusakannya juga, udah dipindah-pindahin, katanya. Terus, biar ditebang, biar jadi jalan raya. Sekarang udah jadi jalan raya sih. Cuma mungkin di otak aku itu, bahwa si akarnya itu kan masih di dalam tanah. Masih mungkin di bawah tanah rumah ini, mungkin akarnya orang-orang besar ya. Dulu juga pernah ada kejadian, ada tukang beca gitu ya, kencing sembarangan di situ, sampai tiga hari, dia nggak bisa pipis, nggak bisa bangun, nggak bisa kencing, nggak bisa, dia akhirnya ditanya ke orang, terus harus ngasih ayam apa gitu, akhirnya besoknya sembuh. Agak aneh sih soal rumah itu. Jadi, jadi, ada dua sosok ya, yang satu si bapak itu, yang satu si ibu ular ya. Ibu ular ini kayaknya keturunannya dia deh, kan dia bilang anaknya udah 360 lebih, anak lagi sih sekarang, nggak tahu. Jadi berarti si bapak ini dikasihnya, dua anak kembarnya itu, dikasih ke bapak gitu ya. Kembal itu dua milih lagi, kataku dia. Mana udah aku sembunyiin, kenapa kamu tahu gitu. Jadi, milih dong. Jadi mereka ketemu lewat dirimu gitu ya. Nggak aneh gitu, yang butuh aku, aku mau nanya tentang rumah, kenapa jadi dia yang minta. Ini kebalik kan ceritanya. Keperantara gitu ya. Jadi ketawa lah, ini gimana ya ceritanya. Jadi sebenarnya udah dicoba gitu, sampai, ah udah desperate, udah bingung banget. Belum laku-laku juga gitu. Apa sebenarnya. Terus, kalau tiap malam juga ya, dulu-dulu sih, dulu-dulu panas banget, hawanya panas. Terus, tempat bikin emosi gitu loh, panas, bikin emosi pada suka berantem. Terus, kita doa-doa gitu ya, sudah mulai adem. Terus, kadang, kalau malam, di atap rumah itu, kayak suara lempar batu, tapi, bukan dari luar loh. Kalau dari luar kan, belutuk-belutuk. Ini dari dalam, dari plafon itu, ke atas itu. Tapi pindah gitu. Misalnya, di sini depan, ke belakang, ke tengah, kemana-kemana, duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Itu apa, nggak tahu. Terus, pernah, suatu malam aku foto, iseng-iseng foto, dari depan jalan malam gitu. Sepret foto, di atap rumah itu, kayak siluet sih. Aku sih tidak membilang, itu sosok ya aku. Tapi kan, pas di sum-sum, kayak siluet, bentuknya hitam, matanya putih, bulat, kayak, bilang, kayak gorila, ya buka. Ya gitu lah, mungkin kayak gorila lah, hitam, berbulu. Mungkin matanya putih, bulat, duduk gitu, kayak kera duduk aja gitu. Cuma, aku pikir, ayah mungkin cuma siluet aja ya. Cuma, nggak begitu jelas, harus di sum-sum gitu. Udah. Terus, pas waktu itu ikut, what travel juga kan, lagi sama Tasya yang edisi Bali, itu juga aku, pas itu bisa lihat juga, apa, yang unjungin kemana ya sama, pokoknya kadang tempat-tempat itu kan, cuma badi dari foto kan, itu kan aku bisa nyebutin, ada sosok ini, ada sosok ini, itu juga aneh, aku biasanya juga nggak bisa lihat gitu. Aku biasanya lihat, ya kebetulan dikasih lihat, kalau nggak, ditetering sama orang gitu, kayak, ketemu, misalnya kan ya, kan ya bisa lihat, aku jalan bareng, aku bisa ikut lihat gitu. Tapi kalau sendiri itu, jarang yang dikasih lihat, real gitu. Nah, pas buat travel itu, bisa lihat ya di foto ini, beneran, aku juga kakak sini, ada sosok ini, ada sosok ini, ini beneran gitu. Terus pas nyebutin di chat itu kan, chat room bisa nyebutin, ada sosok apa, terus jawab, eh bener, eh bener, ya sudah lah gitu. Nah, di tengah-tengah itu, di tengah-tengah Zoom itu online, tembok itu, kayak ditendang tiga kali, duk, 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 bukan tonjok deh, kalau tonjok kan bunyinya gitu ya, ngedem, ini kayak dengkul kaki, tapi kaki gede gitu. duk, 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 kenapa marah gitu. Semua serumah dengar ini, serumah dengar, duk, 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 siapa? Yaudah sampai Zoom selesai, yaudah gitu. Terus, kita udah coba juga, doa novena, doa novena itu, yang sembilan hari, berturut-turut, terus ditambah doa eksorsisem. Takutnya kenapa gitu, terus doain aja lah, ada eksorsisemnya juga, doa nih. Hari pertama, sampai hari ketujuh, semua berjalan dengan baik. Sekeluarga nih, berempat berdoa di meja, itu berjalan dengan baik. Hari kedelapan, mulai, ogah-ogahan akunya, gak mau doa. Gak mau doa, rosario itu kayak pengen dilepas, terus, manas, gak mau lah, kayak orang ambek, gak mau ikut gitu, aneh gitu, kayak gak mau ikut, kenapa gitu, agak aneh. Terus, masih lanjut doa, mama, adik, papa masih tetap berdoa. Nah, di tengah-tengah doa itu, mulai yang geram-geram gitu. Gerem-geram kayak marah, atau kenapa. Nah, disitu mulai bisa lihat sosoknya. Sosoknya itu, agak kayak devil ya, kalau aku yang lihat ya. Jadi, sini ada tanduknya kecil. Kecil lah, paling berapa ya, 3 cm, atau 4 cm. Terus, matanya merah, ininya lidahnya panjang. Udah, terus kan doa, diku doa, 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 panggil sentuh, Mikael gitu, punggungku tuh rasanya kayak ditombak. Lagi di meja itu, dia ditombak, slup, udah kayak, hup, terus kayak dia mungkin keluar atau apalah ya. Setelah selesai itu, kan sadar lagi, sadar posisi salib, di meja makan itu tadinya menghadap ke arah selatan. Si salib, tiba-tiba bisa menghadap ke arah timur. Ke arah aku duduk gitu, jadi aku duduk sini, salib tuh agak kesini gitu. Aku jadi bingung, ngurusannya, ma, mama tadi gerakin salib. Enggak. Yang muter siapa? Enggak ada, kan tadi kita sibuk ngurusin kamu. Terus, oh, wow, aku agak mesin sih tuh, salib bisa muter sendiri, tuh gimana ceritanya gitu. Terus, yaudahlah, terus, sampai hari ke-9 sih yaudah lancar, cuma ada sosok itu gitu. Agak aneh sih gitu, kenapa kok, kalau yang aku lihat, sebetulnya kok lebih ke devil gitu ya, setan gitu, bukan yang, kalau yang hantu-hantu gitu kan kelihatan ya, misalnya mahluk siapa atau apa, ini kok ada tanduknya gitu. Terus juga, pas kapan-kapan itu, kayak ada Mr. P juga nongol, di lorong situ sempat kayak ciluk bah juga, nongol gitu, nongol, terus apaan, gak tahu, mungkin ini dari rumah sebelah mungkin. Terus, dulu-dulu banget nih, dulu banget, terus sempat masuk juga, tapi katanya mereka mengakunya dari rumah sebelah itu, cuma ini negatif-negatif semua memang, kalau yang dari rumah sebelah itu negatif semua. Terus ya minta, intinya kayak suruh potong ayam, berarti kan nyawa gitu loh, minta potong ayam gitu, kalau mau ini gitu, dari rumah sebelah itu. yang gak tahu, yang gak susah juga, karena penghuni sebelum ini udah kosong sebelah itu, udah kosong sebelas tahunan. Dan penghuni sebelumnya itu, penghuni sebelumnya itu meninggal, tapi berturut-turut gitu loh, kayak pertama yang punya, mamanya, anaknya, apa pada meninggal. Yang gak susah, dia mungkin antara pesugihan atau enggak, enggak tahulah gitu. Soalnya berturut-turut meninggal, terus saya dijual, udah kosong sampai sekarang, dan gak ditempatin, mangkrak gitu aja gitu, sudah kayak apa, dalamnya juga gak tahu. Nah, kadang ngerasa kalau malam juga, kok rame gitu. Dulu-dulu sih ya, sekarang sih udah cuek lah ya. Dulu-dulu rame, berisik, rasanya tuh kayak pasar gitu di situ. Hatiku kayak feelingnya, kayak pasar ya gitu, kayak pasar rame, berisik, kayak ada portal di mesi satu di situ lah. Terus, pas malam satu suruh, malam satu suruh itu sore-sore nih, sore-sore gitu, sama adikku lagi ngobrol, tiba-tiba, bau wangi, wangi bunga, wangi banget bunganya juga bunga, bukan bunga gimana, bukan mawar-mawar gitu, bukan wangi banget lah bunganya. Ih, kok bau wangi banget bunga sih, merebit gitu lewat, wangi bunga. Terus kadang juga, bau rumput. Agak aneh sih, bau rumput tuh apa ya? Bau rumput, rumput fresh yang habis disabitin, bau banget bau rumput. Nggak ada rumput, ya kebun ada, tapi untuk rumput itu kayaknya, nggak masuk akal, jadi di dapur, malam-malam bau rumput. Gimana tuh bun? Menurut bun-bun, jadi mengenai peristiwa, tanya banget bingung. Samping rumah. Udah bingung ya, mau nanya orang lagi, paling andingnya tuh nggak puas lah, pasti gitu lagi. Malah nanti yang maha gimana. Ya, rumah samping gitu ya, jadi tanya apa ini. Ya, gimana bun, tanggapan bun-bun? Banyak ya, ininya, godaan, godaannya. Tapi ini ada satu pertanyaan nih, yang aku harus tanyain. Entah kenapa nih, pertanyaan ini aku harus tanyain. Kak Denny, kakak kan katolik, apakah kakak sudah dibaptis? Sudah. Sudah? Sudah ya? Sudah. Oke. Aku juga bingung, kenapa aku mesti tanya ini. Sama, iya, jadi dari rangkaian cerita yang, menurut aku, kejadiannya, wow banget sih ya, maksudnya sosok-sosok yang dilihat pun, sosoknya kebanyakan yang, kalau Pokemon itu rare item tuh, Jadi, jarang orang lihat gitu. Jadi, cuma kalau misalnya, yang rare item itu, kan kita dapetnya juga susah, ya, mau lihat pun susah, kayak gitu. Nah, cuman, dari semua yang aku lihat, entah kan, maksudnya gini, dari tadi ya, aku coba cari nih, soalnya aku ngerasa ada sesuatu, yang nggak bener aja nih, di Kak Denny nih. Cuman aku belum dapet-dapet nih, apa gitu. Terus, sudah gitu, yang aku lihat, Kak Denny tuh sebenarnya, punya Pokemon, Kak Billy. Tapi Pokemon-nya dia jauh, jaraknya dari dia. Jauh dan tidak mau, awalnya tidak mau membuka diri, tidak mau kasih lihat, sosoknya dia tuh kayak apa. Karena posisinya, kalau misalnya manusia, berarti jaraknya sekitar, bisa satu meteran dari Kak Denny. Jadi, agak jauh lah gitu, jaraknya. Maksudnya, sorry, bukan satu meter, maksudnya kayak 500 meter, dari Kak Denny jaraknya. Jadi, agak jauh gitu. Untuk dilihat tuh, susah. Dan, dia nggak mau ngasih, tadinya nggak mau ngasih lihat, sosoknya kayak apa. tapi aku bilang, nggak apa-apa, coba aja sini gitu kan. Akhirnya, dia mau kasih lihat. Sosoknya itu, Pokemon kakak, itu dia kakek-kakek, usianya sekitar 70-an. Pake bajunya, kemejanya, pake baju kemeja, kemeja lengan pendek, pake celana bahan, terus udah gitu, kemejanya dimasukin, pake kepinggang. Sosoknya kayak gitu. Nah, tapi, si Pokemon ini, kenapa jaraknya jauh sama kakak? Karena dia takut. Ada sesuatu yang nggak baik, nempel sama kakak sebenarnya. Jadi, kenapa dia berjarak, jadi jauh gitu. Nah, si yang nggak baik ini, kayaknya kakak, mesti cari pertolongan deh. Cepat-cepat cari pertolongan deh. Minta orang bersihin, atau minta orang, liatin, atau yang sebisa mungkin, kalau bisa jangan sampai nempel. Karena posisinya udah deket banget. Hampir sebelah-sebelahan, aku takutnya masuk nanti. Masuk, tapi bukan mediumisasi ya. Bukan mediumisasi. Soalnya gini, jadi cerita yang di Bandung itu, terus kan di Bali juga, dulu sampai bisa kayak gitu ya. Bukan gimana ya, segitunya banget bisa, cep, cep, cep. Bukan apa ya, bahasanya ya. Kayak kania lah gitu, bisa baca langsung cepet ya. Tapi, beberapa tahun kebelakang ini, aku ngerasa, kok, aku kayak ketutup gitu. Kayak yang, ya itu mungkin ceraknya karena jauh gitu ya. Jadi kayak, kemampuan ya, kayak ngerasanya itu, kok nggak se, kayak pisau tuh, nggak setajam dulu gitu loh. Kok kok nggak setajam dulu, aneh gitu. Malah kayak jadi kehilangan sendiri. kayak aneh ya, kenapa ya, apa, hilang atau ditutup orang atau, kok nggak bisa lagi gitu. Kayak yang, kayak, kayak bukan aku gitu malah. Kayak bingung gitu. Kayak, apa gitu, ada yang salah gitu. Mungkin kayak, apa ada yang salah gitu. Padahal dulu, segampang itu lah, kayak mudah gitu lah. Bukannya gimana. Cuma, sekarang kok jadi kayak, merasa, emang kayak jauh gitu. Kayak, ada yang, apa yang nutup gitu, apa ditutup, atau gimana gitu loh, Kak. Nah, ini dia Kak. Bahayanya yang aku bilang, sosok yang nggak baik, yang berusaha mau nempel sama Kakak, karena dia mau take over. Nah, ini kan lagi proses nih, karena posisinya udah deket banget. Proses take over ya. Sebenernya, kalau udah kayak gitu, kita tuh bisa, bisa tahu dari kayak, biasanya, sifat mulai berubah. Kak Denny misalnya dulu, nggak, pemarah sekarang mungkin agak, pemarah sedikit. Betul nggak? Iya. Nah, ini udah, maksudnya aku, dari tadi aku cari gitu, pas Kakak cerita, sorry banget, pas Kakak cerita, aku tuh sebenernya ngeblank, karena aku coba cari tahu gitu kan. Aku lihat, posisinya itu udah deket. Nah, aku takutnya jadi satu. Sebelum jadi satu, soalnya kalau udah jadi satu, tuh susah, Kak. Nempel mereka. Dan kalau udah nempel, itu dibersihinnya susah banget. Karena yang nggak baik ini, bentukannya, aku nggak bisa ngomong. Ini nggak bagus lah pokoknya. Nggak bagus levelannya, kalau udah nggak bagus, aku kasih bisa level 10, nggak bagusnya. Jadi, harus buru-buru dibersihin, dicabut, segera mungkin, jangan sampai jadi satu. Nah, takut-takutnya juga nih, Kak, dari sosok yang nempelin kakak ini yang nggak baik ya. Jadi, merubah apa yang kakak lihat, apa yang kakak denger, apa yang kakak cium itu, semua bisa merubah. Karena dia sudah berusaha buat mengendalikan pikiran kakak. Kenapa? Maksudnya, sifat kita pun yang alami, itu pasti sedikit akan berubah, dan kita ngerasa emosi kita nggak stabil. Maksudnya, nggak stabilnya dalam artian lebih ke emosi yang marah-marahnya. Terus, itu tuh dari mana atau harus gimana ini? Sebisa mungkin, kalau bisa minta tolong. Sama mungkin kakak lebih nyamannya sama orang gereja, boleh? Sama orang gereja. Udah, waktu itu juga udah ketemu Romo, ada Romo. Kata Romo, ya nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi, udah. Tapi setiap ditagi, ya bukan ditagi, kayak setiap ketemu papasan, dia nyamuter. Dia nyamuter, pasti muter. Terus tadi acara apa, kita lagi senggang, mau deketin, tabur lagi. Ya udah, aku juga coba WA, mau kapan ada waktu senggang. Aduh, saya lagi ini, 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 Ya pokoknya dia menghindar, gitu. Terus, gimana? Di sini juga mau nanya, ke siapa? Nggak ada yang bisa, nggak ada yang nolong, gitu. Untuk di kota ini, aku bingung, gitu. Takutnya nanti kayak gitu lagi, ketemu orang, bilangnya iya, iya bisa, judulnya, bubar jalan lagi. Iya, ini sih, emang, emang harus, harus dikeluarin secepatnya, kalau misalnya yang, yang kita tahu, yang bisa berurusan sama ini, sebenarnya Elmika. Elmika. Soalnya ini, ya pokoknya yang biasa di handle lah, Kak Billy, jenisannya. Dari mana itu, kalau datangnya nggak tahu ya? Ngapain, atau mungkin ada salah di mana, atau? Sebenarnya sih, bukan ini sih, Kak. Bukan, bukan karena kesalahan, ataupun bukan karena, tiba-tiba, kakak pergi ke suatu tempat, terus ketempelan, karena kan ini jenisnya, bukan jenis yang biasa ya. Beda soal, kalau misalnya kita bicarainya, jenis yang biasa. Pergi ke suatu tempat, terus tiba-tiba misalnya kayak, ketempelan, gitu. Nah itu bisa. Kalau ini nggak, ini bukan karena proses ketempelan sih, sebenarnya. jadi karena mungkin awalnya adalah kakak kayaknya pernah buka komunikasi sama dia. Pernah buka jalur komunikasi sama dia, jadi kakak pernah coba tanya sama dia, Nadia, jadi masuk. Iya pernah ditanya, bukan ditanya, gimana ya jadi, masuk sendiri. Ini bisa diceritain nggak ya? Jadi, gimana ya? Pokoknya, pernah ada seseorang yang mengirimkan makanan lah ke rumah, terus kata mama sih nggak usah dimakan, nggak usah dimakan, nggak usah, udah lah nggak usah dimakan, kasih orang aja. Tapi aku tuh lihat, itu pengen banget kayak, ihh menarik banget gitu. Padahal itu makanan biasa gitu, bukan sesuatu yang baru pernah aku lihat gitu. Nggak gitu. Terus, aku makan terus sampai habis. Sampai abis. Sore itu maghrib, sesep, terus geram-geram di kasur. Nah itu terus, ya doa lagi adikku doa lagi, tapi diajak komunikasi salah. Ya nggak tuh mungkin diajak komunikasi lah, ini siapa gitu, mau ngapain, ada apa gitu kan, ditanya, ditanya geram-geram gitu, ditanya geram-geram, ditanya, terus, apa, akhirnya bisa keluar, didoain-doain keluar gitu. Didoain-doain keluar, terus, di adikku yang lihat sih, aku nggak bisa lihat, pokoknya kayak di ruang makan itu, ada kayak asep, penuh asep, bau menyan. Asep full gitu, kayak, ibar kayak orang lebih fogging, habis fogging, asep, tapi bau menyan, itu cuma adikku doang. Aku keluar juga, mana asep mana, nggak ada, kata aku gitu, bau juga enggak, tadi aku bau, ini bau banget, asep gitu, terus yaudah, cuma, ya sosok itu emang ditanya, siapa ini, cepin geram-geram doang sih, kayak marah gitu, aneh abis makan itu doang. Iya, soalnya kalau tipikal yang sosok kayak gini, dia nggak mungkin datang, kalau nggak diundang sih sebenarnya. Bukan kiriman, atau gimana gitu? Enggak, levelan ini dia nggak, bukan kurir, ya kalau misalnya, kayak dibilang kurir santet, kurir guna-guna, mereka nggak pakai ini. Mereka kan nggak bisa nyuruh yang levelan kayak gini, Kak, buat jadi kurir santet kalau tahu guna-guna. Nggak pernah komunikasi apa deh, paling itu dong. Ya mungkin, maksudnya pasti gitu, ada suatu masa, yang kakak membiarkan dia, ya maksudnya kan tadi dari cerita kan, kakak membiarkan dia untuk masuk gitu, dari kakaknya kan tidak ada perlawanan, atau perlindungan diri sendiri kan, jadi membiarkan dia masuk gitu. Pada saat kita ngebuka pintu, ya berarti kan kita udah mempersilahkan seseorang, buat masuk dong, ke tempat kita. Iya sih, iya sih. Nah kan soalnya, gimana nggak tahu kalau mediasi, itu kan kita belum tahu siapa, jadi ketika tiba-tiba aja masuk, jadi aku juga nggak tahu siapa, jadi begitu geram-geram baru. Tapi sama yang geram-geram itu, sama kayak yang di doa, Novena itu. Jadi sosoknya kayak gitu, yang geram-geram abis makan itu, sama yang pas doa, sama. Sama ada gininya juga, sama. Jadi ketika tentang rumah itu, kenapa? Baik-baik aja sebenarnya rumahnya. Yang masalah mana, rumah mau dijual, atau rumah di sebelah? Rumah di sebelah kan nggak? Kalau rumah yang dijual. Nenek masih ada nggak, Kak? Apanya? Nenek masih ada. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Nah, ini sih sebenarnya perkara ikhlas, atau tidak ikhlas ya. Itu kayaknya rumahnya rumah nenek ya? Yang punya nenek. Nenek dapat larisan dari kakek Bu Yud. Ini rumah tua sih dari tahun 42, dari jaman Jepang gitu lah. Kakek dulu kan di sini, terus dia punya anak itu empat, salah satunya nenek. Terus sekarang nenek meninggal, terus punya anak lagi tiga, salah satunya mamaku. Iya. Jadi sebenarnya sih kalau rumah, kenapa? Maksudnya, kalau dibilang ada yang iseng, nutupin aura, apa segala macam sih nggak ada. Dari penglihatan aku ya, Kak. Tapi aku pun mungkin bisa salah gitu kan. Cuman yang aku lihat tidak ada, seperti itu. Yang aku lihat justru neneknya tuh nggak mau kalau rumahnya dijual. Jadi biasanya kan kadang-kadang memang kayak gitu kan. Maksudnya kayak restu orang tua kan, balik lagi ke restu orang tua. Kalau orang tua kadang-kadang tidak memberikan izin sama kita kan, makanya kenapa dibilang, jangan pergi kalau nggak dikasih izin. Nanti takutnya kenapa? Kan kayak gitunya. Ya sama aja kayak gitu. Maksudnya dia nggak mau, dia nggak pengen rumahnya itu dijual. Sebenarnya dia lebih senang kalau rumah itu ditempatin, ditinggalin gitu. Karena kan kalau misalnya di rumahnya dijual, dia takutnya anak atau cucunya itu nggak punya tempat tinggal. Ketakutan dia gitu aja kalau itu di rumah dijual. Kan pikirannya orang dulu sama orang zaman sekarang beda ya, Kak. Kalau orang zaman sekarang mungkin pikiran, ah yaudahlah, misalnya rumahnya ini terlalu besar, mau dijual, mau beli yang lebih kecil. Cuman kan kalau orang dulu kan, yaudah maksudnya ini kan sama aja warisan, turun-temurun, tolong dijaga kayak gitu. Terus kalau misalnya pun dijual, uangnya misalnya dibagi-bagi, takutnya nggak bisa beli rumah lagi. Itu sih sebenarnya pemikiran neneknya yang aku lihat. Tapi kalau misalnya bilang, iya kalau misalnya dibilang ada yang nutupin lah atau apa segala macam sih, nggak ada sih. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!